ya teman-teman selamat ketemu kembali kali ini kita akan belajar menggunakan open office draw open office draw ini teman-teman kali ini belajar open office draw apa sih mau kita belajar pertama-tama klik di tab here to search yang ada di bawah ini tab here to search nah ini tab here to search silahkan cari disini ada ketik aja open kita nanti muncul seperti ini open office nah setelah muncul open office silahkan klik yang drawing nah klik drawing nah klik drawing tampilannya akan seperti ini nah ingat ini adalah slide page nantinya halaman-halaman yang ada kemudian ini kanvasnya atau worksheet nah kemudian disini shapes-shapesnya yang akan bisa kita gunakan disini ada dan juga dibawahnya juga ada pertama-tama kita buat supaya ini berbentuk landscape caranya gimana di tab menu disini ada format kita klik format klik page nah kita pilih landscape ya kita klik terus habis itu oke nah habis itu kita buat kotak kita buka buku halaman 2 di smart explore kita buat kotak untuk memasukkan tulisan kita buat kotaknya di kira-kiranya tidak terlalu besar tidak terlalu kecil cara memberi tulisan caranya di double-click kewan dan tumbuhan langka kemudian kita membuat garis-garis bagiannya nih kita gunakan lain oke kita gunakan lain-lain kita pakai lain oke kurang lebih seperti ini ini bisa kita block aja kita copy klik kanan pasti kita tarik ya kita tarik bisa kita rapiin ini kita rapikan aja saya mau mencari harimau cari harimau misalkan gambar kita pilih kita bebas pilih mana menggambar harimau misalkan yang semoga bilang ini ya ini tinggal cara shiftnya caranya diklik kanan kemudian save image as oke udah sebelah setelah itu kita bisa kembali ke Google ke Open Office drop kita masukkan gambar itu ada caranya ada di insert insert teman-teman di insert di klik insertnya klik picture terus klik from file nah sesudah itu misalkan ini gambarnya set tunggu aja jangan buru-buru kita tunggu sebentar kecilin nah setelah di kecilin bisa dipaspaskan ya bisa dipaspaskan ya bisa dipaspaskan nah kemudian untuk memasukkan tulisan nah untuk memasukkan tulisan itu ada di huruf T ini huruf T atau text ini ya di klik kemudian kita block kita buat kotor nah kita buat kotak kita ketikan namanya harimau mudah kan nah silahkan teman-teman menambahkan T2 bisa ditambahkan caranya sama 2 disini ini tambah 2 ewan lagi disini ada tambahan 3 tumbuhan seperti itu itu yang bisa saya bagikan untuk membuat yang ada disini tewan dan tumbuhan langkah ini mudah tinggal teman-teman kita banyak belajar menggunakan sesuatu yang berbeda selain microsoft pin yang sudah teman-teman pelajari seperti itu yang ingin saya bagikan semoga bermanfaat tetap jaga kesehatan Tuhan selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih